Al-Fatihah 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 itu masih ada lagi petunjuk untuk penjelas terhadap Al-Quran itu Rasulullah SAW karena kalau enggak lewat kanjeng Nabi Muhammad maka kita enggak akan mengerti apa petunjuk yang terkandung di dalam ayat suci Al-Quran bagaimana caranya menggunakan petunjuk itu enggak ngerti kita ibarat petanya sudah ada tapi kita masih perlu orang yang mengajarkan kepada kita cara untuk membaca peta yang mengajarkan itu adalah Rasulullah SAW makanya malam ini tepat kita pas lagi mengenang tentang Ramadhan bulannya Al-Quran, acaranya salawat sama kanjeng Nabi kita minta petunjuk lewat Al-Quran melalui pintunya Nabi Muhammad SAW hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala Quran itu di zaman Nabi SAW Quran itu merupakan bukan sekedar kitab suci Quran itu mu'jizat Anda lihat, Anda kalau kita kalau belajar dasar ilmu agama kita akan mengkaji kitab suci Nabi Dawud mu'jizatnya suara yang indah besi itu kalau dipegang sama Nabi Dawud itu bisa seperti keadonan tepung adonan tanah lihat padahal itu besi wa'alanna lahul hadid itu mu'jizatnya Nabi Dawud kekuatannya itu kitab suci nya zabur Nabi Musa mu'jizatnya tongkatnya tongkat dibelah tukar dipukulkan lautan bisa terbelah tongkat dilemparkan bisa berubah menjadi ular yang sangat besar ketika dalam kondisi seperti itu dibutuhkan mu'jizatnya tongkat kitab suci nya Taurat Nabi Isa mu'jizatnya macam-macam orang buta sembuh lumpuh sembuh kemudian orang sakit bahkan orang mati bisa dihidupkan sama Nabi Isa alihis salam sampai Nabi Isa pernah ditanya Nabi Isa yang gak bisa apa sih kok semuanya itu bisa Nabi Isa bilang ada yang gak bisa apa minterkan orang goblok yang gak merasa dirinya goblok itu susah kalau orang gak ngerti mau belajar dibentarkan bisa orang gak ngerti merasa dirinya ngerti dibentarkan susah itu Nabi Isa aja angkat tangan padahal hidupin orang mati bisa kitab suci nya Injil tapi kalau Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam mu'jizatnya Quran kitab suci nya pun juga Al-Quran berarti satu-satunya Nabi yang meninggalkan mu'jizat abadi untuk umatnya yaitu Nabi Muhammad dan mu'jizat itu ada di rumah-rumah kita sayangnya cara paketnya kita mungkin gak ngerti mu'jizatnya ada di rumah kita cara paketnya yang kita gak gak ngerti Al-Quran itu mau dibahas dari sisi apapun juga maknanya kemudian khususia nya keistimewaannya luar biasa mau itu ada namanya peneliti dari Perancis ini dari Perancis ini memang ini harus saya harus saya rangkum secara global karena waktunya terbatas namanya Maurice Bucail itu dia meneliti mumi Raja Mesir setelah diteliti dia buat seminar dia paparkan dia anggap ini satu penemuan yang belum ada orang yang ngerti ternyata ada isi seminarnya apa ternyata Raja Mesir itu matinya tenggelam karena dalam tubuhnya itu ada kadar garam ada muslim dateng diketawain ih pakai penelitian anak bayi di tempat kita bocah-bocah kecil bocil-bocil di tempat kita tahu kalau Firaun matinya tenggelam anda tanya sama anak istri Firaun matinya kenapa gak mungkin ada yang jawab matinya tabraan gak ada pasti semua yang jawab Firaun matinya itu tenggelam itu Quran udah ngasih tahu maka dia kaget akhirnya dia teliti Quran sampai akhirnya masuk Islam jadi Quran itu secara ilmu sains semua jadi kalau ada orang punya pemikiran baru pemikiran satu teori anda pasti generasi berikutnya ada yang mematahkan teori itu tapi Al-Quran 1400 teorinya Quran setiap tahun semakin terbukti kebenarannya gunung itu orang nila diem ternyata gunung itu gerak ternyata gunung itu gerak ternyata gunung itu bergerak cuma geraknya bukan pindah 5 kilo hancur semua geraknya itu hanya sedih sedikit ini Quran udah jelaskan semua ilmu sains betul ilmu kesehatan betul ilmu psikologi betul semua ilmu itu terkandung di dalam Al-Quran ilmu kemasyarakatan betul ayat terpanjang di Al-Quran tentang apa bukan tentang sholat bukan tentang haji bukan tentang zakat ayat terpanjang di Al-Quran itu tentang apa utang biutang nah lihat nih masyarakat ini paling sering gegeran gara-gara apa utang biutang orang itu kalau sudah ngutangi nagih yang diutangi lebih galak daripada yang nagih nah jadi yang betul-betul ini pelaku apa korban ini atau dua-duanya pernah pelaku juga pernah korban nah jadi ini yang dimuliakan Allah Ta'ala sampai sampai saya baru baca mimi ada mimi orang buat tulis mimi ternyata yang susah bukan cari uang yang susah nagih hutang nah ini ayat terpanjang di Quran ini ternyata membahas tata cara utang aturan agama paling detail di Quran tentang apa bukan tentang wudhu wudhu itu itu contohnya wudhu ya yang membatalkan wudhu itu ada ayat awla mastumun nisa atau bersentuhan dengan perempuan Imam Syafi'i beranggapan semua persentuhan dengan perempuan yang bukan mahram kulit ketemu kulit batal wudhu itu batal wudhu Imam Malik berpendapat semua persentuhan laki perempuan batal wudhu jika syahwat ada kecenderungan hati kalau tidak ada syahwat tidak batal wudhu Imam Abu Hanifah sentuhan laki perempuan tidak batal wudhu syahwat tidak batal wudhu terus awla mastumun nisa ayatnya itu diartikan hubungan suami istri ini ayatnya ulama masih ada perbedaan pendapat masih ada multi tafsir tahu enggak satu aturan yang hampir tidak ada ulama yang multi tafsir semuanya hampir tidak ada perbedaan tentang apa cara ngitung warisan di Quran itu carang itu warisan detail sekali mati yang mati siapa suami punya istri enggak buat istri dapat sekian kalau istrinya punya anak dapatnya itu detail sampai sampai empat madhab hampir-hampir tidak ada perbedaan pendapat kalau di dalam urusan pembagian warisan subhanallah betul di dalam kemasyarakatan ini kalau dulur ribut sama dulur biasanya rata-rata karena warisan maka warisan itu bukan duitnya yang gede pak fitnahnya yang gede itu sudah warisan itu itu aturan cariatnya detail sampai-sampai ada perkataan begini dari para ulama bagi warisan itu kalau perlu didahulukan sebelum ngubur mayit maksudnya dan terus dengan artikel letter leg nanti ada keluarga yang mati kata habib Muhammad suruh bagi dulu ngawur nanti bisa didimu nanti orang banyak bukan itu maksudnya pentingkan urusan untuk bagi warisan ini seperti kamu mementingkan untuk menguburkan jenazah kenapa karena kalau tidak hati-hati urusan warisan itu nanti akan bisa menjadi fit fit nah intinya pokoknya Al-Quran itu memberikan petunjuk banyak sekali di dalam kehidupan manu manusia lalu di Quran itu ada surat Ar-Rum surat tentang Romawi Quran bahas Romawi gitu kan itu dulu Islam itu di tengah ada dua kekuatan besar Romawi sama Persia Romawi itu dalam beberapa catatan sejarah luas wilayahnya lima juta kilometer persegi Persia 7,2 juta kilometer persegi ini pak kalau sudah perang Romawi sama Persia itu yang di Mekah itu ada supporternya masing-masing yang yang muslim punya jago sendiri yang musyrik yang mau nyembah berhala juga punya jago sendiri kira-kira yang muslim dukungnya apa Romawi apa Persia yang muslim Romawi kenapa karena Romawi sama-sama agama samawi masih ngikuti kitab suci walaupun terusnya udah di otak-ate Persia sama kayak kafir kures kafir kures musyrikin nyembah patung Persia nyembah api ketika itu sehingga muslim wah ngarep-ngarep ya kayak ini loh pak maya apa yang suka sepak bola kan ada El Clasico ada pendukung Barcelona ada pendukung Real Madrid ini ibu-ibu gak paham ini yang paham bapak-bapak yang suka bola ada yang dukung Barcelona ada yang dukung Real Madrid ya cuma gitu aja Romawi sama Persi perang yang menang Persia turun ayat bahas itu alif lem mim gulibatirrum fi'atnal arzi wahum mimba'di ghalabihim saya gelibun fi bitaisinin terus ayatnya ada lanjutnya ayat tuh bahas itu menyatakan apa gulibatirrum Romawi udah kalah Romawi udah kalah dimana tempat kekalahannya fi'atnal arzi fi'atnal arzi punya dua makna tempat yang terdekat tempat yang terdekat kenapa karena memang perangnya di daerah yang gak jauh dari wilayah Mekah yaitu masuk wilayah Yordan nah juga bermakna fi'atnal arzi tempat yang terendah apa karena di Yordan ada laut mati titik terendah di muka bumi fi'atnal arzi tempat yang terendah di muka bumi Al-Quran belum ada penelitian Al-Quran sudah menyatakan wilayah laut mati ada tempat terendah di muka bumi Al-Quran sudah menyatakan mujizatnya Al-Quran ini setelah itu diterangkan lagi Romawi kalah kan tapi Romawi pasti akan menang kapan antara 3-10 tahun ketika dengar ayat ini Sinau Bakara Siddiq waktu itu ketemu sama orang kafir orang kafir terus mungkin membuli gimana Romawi kalah Barisya menang kata Sinau Bakara Siddiq eh nanti Romawi yang akan menang tuh gak mungkin kata si kafir ini Kuresh gak mungkin yang menang itu persia terus enggak Romawi akan menang akhirnya taruhan waktu itu belum haram ya jadi jangan dipotong ceramahnya ini medeni ini waktu itu belum haram akhirnya aku totoan bahabalan gara-gara ngurung ceramah ini malah mumet jadi waktu itu belum ha belum nah sepakat semua melek apa ya loh jangan pas totoan melek berkui ngantuk waktu itu belum haram selanjut lagi ya ya sudah berapa misalkan 10 ekor rontah oke kita tunggu ya 5 tahun waktu itu datang sama kanjeng Rasulullah saya taruhan semua orang kafir Kuresh Romawi bakal menang loh kapan masa ya 5 tahun jangan vipit izin itu 3-10 gini aja naikkan tahunnya jadi 10 ontahnya dinaikkan jadi 100 bosan abu bakar ya gak jadi kanjeng nebi eh gak jadi 5 tahun berapa 10 tahun tapi ontahnya 100 oh gak apa-apa tambah seneng uang kafir untuk 100 ontah satu ontah itu satu ontah itu yang bagus yang bisa untuk perjalanan mungkin sampai keluar negeri lewat-lewat lintas negara itu harganya sekitar 100 juta berarti kalau 100 ekor ontah berapa itu berarti 10 miliar totoan 10 miliar itu 10 miliar kalau dibuat beli es cendol dilawain gimana banjir ngelangi lanjut lagi ya akhirnya sebelah korontal subhanallah 8 tahun kurang lebih setelah peristiwa itu Romawi tanding sama Persi dan akhirnya Romawi yang menang nah ayatnya itu indahnya Allah Ta'ala menyampaikan wa yawma izin yafrohul mu'minun ketika Romawi menang kaum mu'min berbahagia sohabat sohabat mengatakan saya waktu itu berpikirnya waktu itu kaum mu'min berbahagia karena kemenangan Roma Romawi ternyata tidak saat Romawi menang itu bertepatan kabarnya yang datang setelah kemenangan kaum muslimin di perang badar jadi Al-Quran sudah memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dari masa turunnya kalau yang akan datang dari prediksi yang akhirat pun prediksi Al-Quran sudah bukan prediksi tapi itu merupakan fakta pasti akan terjadi itulah sekelumit daripada mu'jizatnya Al-Quran dan untuk perlindungan pun juga dan pun juga ya dengan mau tidak mau Pak Bu ada sakit medis ada sakit non medis ada tidak sakit non medis ada jadi sakit yang merupakan gangguan ada unsur ilmu sehir ada kan yang seperti itu dari zaman Nabi Sulaiman pun juga ada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam pernah disihir Pak pernah disihir Nabi Muhammad Sallallahu jadi kalau bahasa sekarang ngapun tentu santet santet itu Rasulullah Sallallahu ada satu orang penyusup datang ke Nabi bisa ngambil rambutnya Nabi Muhammad dikasihkan penyihir Yahudi namanya Labid bin Akson setelah itu dia buat simpul ikatan dari rambutnya Nabi disitu ada jarumnya 11 simpul ikatan berapa 11 simpul ikatan jadi jeningan tiba-tiba kok ada orang sakit padahal secara medis dia sehat tapi faktanya sakit memang ada gangguan yang sifatnya non medis dan itu di Al-Quran pun juga ada bahkan Nabi Muhammad pun juga pernah untuk mengalami itu pernah mengalami itu cuma jangan terus jangan kira Nabi Muhammad terus akhirnya kayak ada yang di YouTube muntah keluar paku muntah keluar paku keluar semen keluar botol bangun rumah ke akhirnya jadi enggak enggak gitu jadi Nabi Muhammad itu ketika kena sihir itu dampaknya itu cuma beliau biasanya seger jadi enggak seger itu biasanya seger jadi enggak seger itu kena kanjeng Nabi kena kawai Dewi Allah 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 cuma kena dampaknya itu jadi tidak mengurangi tugas beliau sebagai seorang Nabi untuk menyampaikan dakwah kemudian kemudian Nabi ketika itu ketika itu Nabi S.W. lagi tidur mimpi ada dua sosok yang datang kalian itu malaikat satu di bagian kepala Nabi yang satu di bagian kakinya Nabi kemudian dua malaikat ini ngobrol ini kena sihir siapa yang nyihir yang nyihir Labid bin Asam Yahudi sihir sihirnya ditaruk di sempat ini ini di sumur ini ini dan lain sebagainya bangun tidur Nabi Muhammad S.W. nyuruh Sayyidina Ali kemudian nyambil nyari tempat dimana ada sihir itu betul ternyata ada sebelah simpul ketika itu turunlah ketika itu surat mu'awwidhatain mu'awwidh itu artinya pemohon perlindungan sudua surat pemohon perlindungan apa kul a'udhu birabbil falak dan kul a'udhu birabbin nas kul a'udhu birabbil falak ada lima ayat kul a'udhu birabbin nas ada enam ayat total simpulnya ada berapa sebelah setiap dibacakan satu ayat simpulnya lepas terus sampai sebelas ayat semua simpulnya lepas seketika nebi wahat langsung segernya itu luar biasa sampai sampai urusan kesehatan medis non medis di Al-Quran ilmunya sudah ada sayangnya kita yang selama ini kurang semangat untuk mengkaji apa yang ada di dalam ayat suci Al-Quran makanya dikatakan termasuk perlindungan orang itu kalau mau tidur mau tidur karena yang namanya keburukannya sifatnya itu tadi itu biasanya dikirimkan di malam hari orang itu kalau mau tidur suruh baca kul wallahu ahad kul a'udhu birabb bil falak kul a'udhu birabb bin nas ditiupkan ke tangannya setelah itu diusapkan keseluruh tubuh kalau ada pengaruh buruk pengaruh buruknya bisa hilang kalau ada yang akan datang yang akan datang mental gak akan kena kalau orang rajin baca ayat kursi ayat kursi itu akan jadi pelindung keburukan keburukan itu gak akan kena semuanya ada di dalam ayat suci Al-Quran oleh karena itu Quran ini mu'jizat ditinggalkan sama Nabi Muhammad di rumah kita mu'jizatnya Nabi Musa yang bisa lihat cuma umat yang ada di situ tapi mu'jizatnya Nabi Muhammad kita 1400 tahun masih bisa merasakannya tinggal mau gak di rumah mu'jizatnya jangan-jangan anak kita belum bisa baca Quran jangan-jangan kita belum bisa baca Quran belajar baca Quran setelah itu belajar maknanya Quran tapi lewat jalurnya ulama jangan asal baca terjemahan karena Quran itu maknanya luas Quran itu ada makna-makna yang dalam yang perlu orang yang sudah mendalami untuk menjelaskan tidak bisa asal sekedar menjelaskan dulu 50-60 tahun yang lalu banyak para kiai itu mengharamkan terjemah Quran karena khawatir orang menganggap terjemah Quran yaitu isinya Quran sehingga tidak mau lagi mengkaji daripada tafsirnya Al-Quran jadi belajar isi Quran itu itu semuanya adalah hudan linas petunjuk untuk umat manusia insyaallah di malam yang penuh dengan berkah ini insyaallah keluarga besar dari hotel dan semua yang hadir insyaallah diberkah Allah jadikan hotel ini tempat yang insyaallah makmur bisa mendatangkan rezeki yang berkah dan dijaga dari segala macam keburukan zahiran wabatinan insyaallah dan siapa pun yang hadiri tempat ini yang punya hajat semoga hajatnya kubul sedang sakit diangkat semua penyakitnya diberikan berkah kepada kita semuanya utamanya kita doakan guru kita berikan kesehatan dipanjangkan usianya bisa membimbing kita semuanya ke jalan yang didayah oleh Allah dan insyaallah Ramadan ini kita semua jadi orang yang dimuliakan sama Allah jadi orang yang bisa mendapatkan laylatul qadar jadi orang yang diampuni dosanya jadi orang yang dibuat semakin baik jadi orang yang bisa mengerjakan semakin taat ya Allah jadikan rumah tangganya jadikan keturunannya jadikan mereka semua mendapatkan rezeki yang berlimpah ruah rezeki yang mengalir dari segala arah ya Allah hantarkan kami untuk bisa ziarah ke Mekah dan Medina untuk menunaikan ibadah haji dan umrah dan ziarah Nabi Muhammad s.a.w. ya Allah siapapun yang punya hutang lunaskan hutangnya ya Allah siapapun yang sedang sedih hilangkan kesedihannya dan siapapun yang sedang berduka hilangkan dukanya ya Allah jadikan hati kami saling satu dan saling mencintai karena Allah s.w.t amin ya Rabbul Alamin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim ala sidina Muhammadin miftahiba birrahmatillah hadadama fi'almillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi Allahumma abta alayna wa ala uladina al-tulabatna futuhal al-arifina faqina yunfitina wa alam al-tulabil Allahumma fi'alana wa liwalidina lima shaykhina wa mu'allim wa til-khukia alayna Allahumma Allahumma agnina bil'almi wa zayna bil'almi wa akarnabitak wa jamla bil'alafiyah Allahumma nazzi'a qulubana anita al-gibimadunak wa ja'alna min kawmin tuhibuhum yuhibhunak Allahumma aslihin niya wa durajal al-hajat kul aham maghziyah diniya wa dunyawiyah wa ukhrawiyah bi jahih khair bariyah Allahumma kama balak nafur ramadhan kama imanan wa ihtisaban hatta Allah dhubla gufran al-ayatiq minan-niran wa ila khadat din nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyakana berdoa Iyakana Seta'in Ihdina Suratul Musta'in Zeratul Lathina Nanta Alayhim Ghairi Al-Maghzubi Alayhim Amin Amin Rabbil Alamin Adarizah cukup sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh